Totokan jari tunggal jilid tiga. Si Mesung tersenyum saja, tidak bilang apa-apa. Lemsan dengan Cui Seng melangkah pergi. Setelah cukup jauh, Lemsan mengerutu seorang diri, aneh. Aneh. Cui Seng yang tengah kebingungan jadi semakin heran dan tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya. Apakah yang aneh, Sumo Ai? Si Mesung itu ya. Apakah yang aneh-aneh segala galanya? Aneh segala-segalanya ya tanda seru. Kenapa? Dia tadi bisa mengepal luang logam sampai menjadi gepeng dan rusak. Tapi tadi waktu ku jambak baju di dadanya, dia tidak memperlihatkan sedikitpun gerakan untuk mengelak. Tadinya ku duga dia memang memiliki ilmu silat, tapi setelah melihat dia diam saja waktu hendak di jambak, membuat aku jadi bingung juga. Aneh bukan main, kalau dilihat demikian dia tidak mengerti ilmu silat. Karena seseorang yang telah mempelajari ilmu silat, kalau diserang mendadak seperti itu, otomatis dia akan bergerak untuk menghindarkan atau memberikan perlawanan. Aneh. Aneh. Tapi, mengapa dia bisa mengepal rusak uang logam itu? Lalu apa maksudnya dengan merusak uang logam itu? Ya. Aneh. Aneh kata Cui Senin yang tengah kebingungan karena tidak juga dia bisa menerkas siapakah bocah aneh itu sebenarnya. Apa maksudnya tadi dia merusak uang logam itu? Penaganya besar sekali, tapi mengapa dia justru tidak mengerti ilmu silat? Lemsan melangkah dengan berdiam diri, Cui Seng juga tidak berani banyak bertanya walaupun hatinya ingin sekali bertanya ini dan itu untuk memperoleh keterangan dari sumoainya. Dia mengikuti di samping sumoainya, melangkah terus dengan menutup mulutnya rapat-rapat, cuma bola matanya yang sebentar-sebentar bergerak, melirik kepada sumoainya. Tiba-tiba Cui Seng kaget, sebab Lemsan membanting kakinya sambil berseru. Dia tengah melangkah sambil melamun, sekarang mendadak sumoainya membanting kaki dengan berseru, membuat Cui Seng sampai melompat dan memandang heran pada sumoainya. Ada apa? Sumoai tanyanya kemudian, aku ada akal kata Lemsan tersenyum. Akal apa? Kalau kita ingin mengetahui siapa sebenarnya bocah itu, kita harus mengikutinya. Mustahil kita tidak mengetahui asal. Usulnya. Cui Seng menepuk-nepuk kepalanya. Benar tepat. Itu jalan yang paling baik tapi Suheng, kita harus menyamar-menyamar. Untuk apa? Agar bocah itu tidak mengenali kita ya? Ya. Benar bagus pikiranmu itu. Segera Lemsan mengajak Suhengnya kembali ke rumah penginapan. Waktu mereka akan memasuki pintu pekarangan rumah penginapan itu, dilihatnya si bocah yang mengaku. Bernama si Mesum, masih duduk di pinggiran pintu pekarangan. Terpisah tidak terlalu jauh dua orang pengemis tengah duduk melamun. Lemsan bersama Cui Seng segera kembali ke kamar mereka. Dengan segera Lemsan menyamar sebagai pria, sedangkan Cui Seng disuruh menyamar sebagai seorang laki-laki tua. Selesai menyamar, keduanya keluar lagi dari rumah penginapan. Bocah itu masih duduk di tempatnya. Lemsan dengan Cui Seng sabar sekali menantikan, dari tempat yang agak jauh memperhatikan gerak-gerik si bocah. Lewat sebakaran satu batang hiu, tampak si Mesum bangun dari duduknya. Dia masuk kembali ke dalam rumah penginapan. Seperti tadi, seorang pelayan segera mengusirnya agar bocah itu keluar dari ruang makan. Lemsan dengan Cui Seng mendekati pintu rumah makan itu, mereka masih sempat melihat si pelayan menjambak baju si bocah menenteng si bocah keluar, kemudian melemparkannya. Bocah itu jatuh ngusruk. Kasihan tanda seru menggumam Cui Seng. Benar-benar dia tidak mengerti ilmu silat. Tapi aneh, tenaganya kuat sekali. Bocah itu sudah merangkak bangun. Kalau kau berani masuk lagi, kau akan kami hajar biar babak belur mengancam si pelayan bengis sekali. Bocah itu tidak meringis kesakitan, malah dia tersenyum. To'aya, apakah to'aya tidak kasihan? Apakah tetap to'aya tidak mau memberikan sisa makanan itu kepada ku tanya si bocah? Eh, bocah setan, benar-benar keras kepala kau teriak si pelayan yang jadi sengit. Dua orang pengemis yang tadi duduk, sekarang sudah bangun. Kepada pelayan mereka memberi hormat. Kami juga minta diberikan sisa makanan. To'aya tanda seru. Meta pelayan mencilak, tapi kemudian dia bilang, Untuk kalian berdua, boleh tunggu. Nanti kalau ada sisa makanan, kami tentu akan memberikannya. Tapi untuk bocah setan ini, hem, hem, aku tidak akan memberikannya, walaupun hanya sebutir nasi. Dasar anjing buduk. Mendengar dirinya dimaki sebagai anjing buduk, tiba-tiba muka si bocah berubah. To'aya, jangan terlalu kasar tanda seru katanya. Hem kau ingin marah. Ayo marahlah bentak si pelayan. Si mesum menghampiri si pelayan. Tahu-tahu tangan kanannya melayang ke arah si pelayan. Celaka berseru Lemsan, kaget menyaksikan kejadian. Itu. Celaka? Kenapa tanya Cui Seng yang jadi sibuk? Sendirinya. Pelayan itu akan celaka jawab Lemsan benar saja apa yang dibilang Lemsan karena segera terdengar teriak kesakitan si pelayan. Tubuhnya terpental, bengulingan di tanah. Ternyata tangan si mesum sudah menghantam perutnya. Pukulan itu kuat sekali, karena si pelayan merasakan perutnya seperti dihantam oleh godam baja sampai dia merasakan perutnya melilit dan dia terjengkang bengulingan. Namun pelayan itu sudah bangun berdiri, dia berteriak-teriak memaki. Anjing kurap, kau berani memukul. Heh, aku akan hajar babak belur kau. Beberapa orang pelayan lainnya sudah keluar untuk membantui teman mereka. Bocah itu menghela nafas. Maafkan toh ayah, tadi aku tidak sengaja katanya dengan sikap menyesal. Namun beberapa orang pelayan itu sudah tidak memperdulikan sikap si mesum. Mereka meluruk, mengayunkan tangan masing-masing memukuli si mesum. Si mesum menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dia berusaha melindungi dirinya dari hujan pukulan tersebut. Sama sekali dia tidak memberikan perlawanan. Pelayan itu terus juga memukuli si mesum. Berhenti toh ayah. Oh, sakit. Sakit sekali. Hentikan teriak si mesum. Biar mampus kau teriak pelayan-pelayan itu. Cui seng meluap darah ya. Kurang ajar teriaknya. Mereka tidak tahu malu menghajari seorang bocah cilik seperti itu. Namun Cui seng tidak bisa melesat menghampiri, karena tangannya dipegangi Lemsan keras sekali. Biarkan kata Lemsan biarkan. Ya, kita jangan ikut campur dulu. Kita lihat saja yang akan dilakukan bocah ini. Cui seng tampak penasaran. Bagaimana mungkin kita hanya mengawasi saja? Bukankah bocah itu akan mati dipukuli pelayan-pelayan tidak tahu malu itu kata Cui seng, Lemsan tersenyum. Percayalah, bocah itu tidak akan apa-apa, kau diam saja suheng. Bukankah kita tengah berusaha mengetahui asal-usul bocah itu? Biarkan saja. Cui seng ragu-ragu, dia tampaknya bimbang. Namun akhirnya dia menurut juga. Walaupun hatinya penasaran bukan main menyaksikan bocah itu dipukuli oleh beberapa pelayan itu, namun dia tidak berdaya menolongi. Dia tidak berani membantah perintah sumoainya. Terpaksa dia menekan perasaan mendungkolnya. Matanya saja yang bersinar tajam mengawasi si bocah yang tengah dihajari oleh pelayan-pelayan itu. Bocah itu memang tidak memberikan perlawanan, dengan kedua tangannya dia melindungi kepalanya dari pukulan pelayan-pelayan itu. Dan waktu itu pelayan-pelayan tersebut masih terus menghujani si mesum dengan pukulan-pukulan yang keras. Sampai akhirnya si mesum rupanya sudah tidak bisa menahan sakit, mukanya telah babak belur oleh pukulan para pelayan itu, dia tahu-tahu berteriak dengan suara yang nyaring sekali dan mementangkan kedua tangannya yang kecil pendek itu. Perlahan sekali gerakan tangannya, tapi aneh luar biasa. Karena pelayan-pelayan itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka terpental melayang seperti layang-layang putus talinya. Dengan menimbulkan suara bergabrukan nyaring, tubuh para pelayan itu telah ambruk di tanah. Mereka merasakan pinggang masing-masing seperti ingin patah. Sedangkan si mesum sudah berlari. Dia meninggalkan tempat itu. Cui seng mengawasi bengong. Betapa hebat si mesum itu. Dengan hanya menyempok mempergunakan kedua tangannya, para pelayan itu dapat dibikin terpental seperti itu. Sedangkan Lemsan mengawasi takjub, dia tidak menyangka bahwa tenaga si bocah benar-benar luar biasa, di samping itu memang dia tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi. Lemsan jadi semakin penasaran dan ingin mengetahui siapakah sebenarnya si mesum itu. Segera dia menarik tangan suhengnya. Mari kita ikuti ajak Lemsan kepada Cui seng. Cui seng waktu itu tengah memandang tertegun, dia tengah takjub, tahu-tahu tangannya ditarik oleh sumoainya, maka dia kaget. Tapi cepat-cepat dia mempergunakan ginkangnya, mengikuti sumoainya mengejar bocah itu. Si mesum berlari terus dengan cepat. Tampaknya bocah itu kesakitan sekali akibat pukulan-pukulan dari para pelayan itu. Setelah berlari-lari sekian lama, dia baru menghentikan larinya. Dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat orang mengejarnya, si mesum menghela nafas dalam-dalam. Hem, mereka kejam sekali menggerutu si mesum dengan suara perlahan. Lamsan dengan Cui seng mengawasi dari balik tembok rumah, mereka memang mengikuti, tapi mereka mengikuti dengan hati-hati agar si mesum tidak mengetahui dirinya tengah diikuti. Si bocah telah melangkah lagi, tidak seperti tadi berlari, tapi sekarang dia melangkah perlahan-lahan dengan kepala menunduk. Bagaimana ini? Bagaimana nanti aku harus memberikan alasan menggumam bocah itu? Aneh sekali sikap bocah itu berbisik Cui seng kepada Lamsan entah apa sebenarnya yang diinginkan. Jika memang benar-benar sisa makanan yang diinginkannya, tapi mengapa dia menolak tadi waktu akan kuberikan uang? Bukankah dengan itu dia bisa membeli sejumlah makanan cukup banyak? Sambil berbisik begitu, Cui seng mengawasi terus si bocah. Lamsan juga heran. Dia melihat si bocah memiliki tenaga yang kuat sekali. Tadi saja, waktu si bocah menggerakan sepasang tangannya, membuat para pelayan rumah makan itu terpental, sebetulnya gerakan tangan si bocah mirip-mirip dengan ilmu silat yang bernama Yamahuncong atau kuda mengibaskan ibu surinya. Anehnya, justru bocah itu hanya mempergunakan sekali-sekali, dia tidak bisa mengelakkan pukulan-pukulan para pelayan itu. Kalau memang dia tidak mengerti ilmu silat, mengapa dia tidak memberikan perlawan? Dia tadi menggerakan tangannya hanya disebabkan dia kesakitan dan ingin melarikan diri saja. Aneh sekali. Siapakah bocah ini? Mengapa namanya pun aneh luar biasa, sebagai si mesum? Sebetulnya dia murid siapa? Apakah dia memang benar-benar tidak mengerti ilmu silat? Atau memang si mesum ini pura-pura saja? Tentu saja Lamsan jadi tambah penasaran, karena teka teki tentang si mesum ini tidak bisa dipecapkannya. Biasanya dia sangat cerdik tapi sekarang dia seperti mati kutu dan daya, tidak bisa mengetahui siapakah sebenarnya bocah itu. Sedangkan si mesum melangkah terus, dia menuju ke pintu kota sebelah kanan. Di sebelah utara. Dia menuju ke pintu kota. Kemudian dia duduk di tepi jalan. Mendadak sekali si mesum menundukkan kepalanya, diletakkan di kedua lututnya. Dia menangis terisak-isak. Kembali Cui Seng dengan Lamsan dibuat bingung oleh lagak dan tingkah si bocah. Apa yang dilakukan bocah itu sebenarnya tanya Cui Seng berbisik kepada Lamsan. Lamsan mengangkat bahunya. Entahlah. Aku sendiri belum lagi mengetahui. Kita ikuti saja, nanti juga kita mengetahuinya. Jawab Lamsan. Waktu menjawab seperti itu, Lamsan menoleh sedikit. Hampir saja pipinya beradu bersentuhan dengan pipi Cui Seng. Karena suhengnya berada dekat sesali di sampingnya. Lamsan sempat mencium baunya lelaki. Pipi si gadis segera berubah memerah, panas sekali. Dia cepat-cepat mengawasi si bocah lagi, untuk menghindarkan perhatian suhengnya. Diam-diam di hatinya berpikir, sayang dia terlalu bloon. Sebetulnya, aku menyukainya, kalau saja dia tidak bloon, dan pipi si gadis si Tia semakin memerah. Semakin merasa panas. Tubuhnya agak menggigil sedikit. Waktu itu ada perubahan yang terjadi pada diri si bocah yang mengaku bernama si Mesum. Karena waktu itu justru telah berkelebat dua sosok bayangan yang gesit sekali. Melihat kedua orang yang muncul, Lamsan segera menarik tangan Cui-seng. Bersembunyi katanya berbisik perlahan. Cui-seng kaget, tapi dia segera memetetkan tubuhnya pada tembok rumah yang ada di dekatnya. Ada apa? Sumoai tanyanya kemudian. Kau tidak lihat dua sosok tubuh yang muncul itu? Aku lihat memang dua orang. Tapi kau tidak melihat siapa mereka adanya? Tentu saja aku lihat, jawab Cui-seng. Kau lihat ya? Siapa? Kedua orang itu toh si kakek dan si nenek tua yang aneh, yang tadi di rumah makan telah bertempur dengan Hoesyo, si Tosu, si Nieko dan si baju merah. Lamsan mengeluh. Uh dasar bloon berpikir si gadis di dalam hatinya. Sudah tahu mereka, mengapa harus menunggu aku yang perintahkan kau bersembunyi? Tapi Lamsan tidak bicara apa-apa dia cuma mendongkol dan berdiam diri. Cuma saja, dia jadi kecewa, karena pemuda ini benar-benar terlalu bloon. Dan juga, dia diam-diam jadi melirik, dia melihat betapa sayang sekali pemuda yang tampan seperti Cui-seng. Ternyata otaknya adalah otak udang, yang tidak bisa bekerja dengan cepat. Waktu itu kedua orang yang baru muncul yang tidak lain adalah Tanjiebwee dengan si kakek tua aneh itu, telah berada di depan si bocah. Sedangkan bocah itu tampak kaget. Kalian, kalian mau apa lagi? Terdengar bocah itu bertanya dengan tergetar, tampaknya dia kaget bercampur rasa takut, suaranya juga mengandung kekhawatiran. Tanjiebwee tertawa-tawar. Bocah, kau harus ikut dengan kami, kata Jiebwee dengan suara tawar. Ikut dengan kalian? Aku harus ikut kalian, tanya si bocah dengan suara semakin mengandung kekhawatiran. Dia telat menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Tidak. Aku tak mau. Malah bocah itu telah melompat berdiri, maksudnya ingin berlari. Tapi tubuh Lok Tiantong sudah melesat gesit sekali, tangannya sudah menyambar ke pundak si bocah. Bocah itu memang tampaknya seperti tidak mengerti ilmu silat. Pundaknya kena dicengkeram. Namun waktu kena dicengkeram seperti itu, dia memutar tangannya, diangkat ke atas, memukul tangan Lok Tiantong. Celaka berseru Cui Seng. Dia akan celaka. Lemsan juga kaget melihat sikap dan perlakuan dari si kakek tua terhadap si bocah. Dengan mencengkeram begitu, kemungkinan besar justeru akan membuat tulang priepi si bocah wancur. Tapi suatu keajaiban telah terjadi lagi. Karena tiba-tiba terdengar suara jeritan. Bukan si bocah yang menjerit, melainkan Hok Tiantong yang menjerit. Karena ketika tangan si bocah memukul tangannya, dia merasa tangannya sakit bukan main, terasa sampai seperti menusuk ke jantungnya. Dia sampai menjerit karena kesakitan. Dan yang luar biasa kuda-kuda kedua kakinya tergempur, dia terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan si Mesum sudah berlari lagi, dia berlari sekuat tenaga. Ketakutan sekali. Tanjie Buwe juga kaget melihat keadaan Hok Tiantong seperti itu. Kenapa kau tegur Tanjie Buwe kepada Hok Tiantong? Apakah, apakah ada orang menyerang secara menggelap menolongi bocah itu? Tanjie Buwe justeru bertanya begitu, karena dia menduga suaminya yang hampir berhasil mencengkeram pundak si bocah, tahu-tahu diserang oleh seseorang dari tempat yang tidak jauh dari situ, dengan senjata rahasia, sehingga usaha Hok Tiantong digagalkannya, karena justeru Hok Tiantong melah menjerit kesakitan. Hok Tiantong menggeleng. Tidak. Tidak ada orang yang menyerangku kata Hok Tiantong, karena dia melihat Tanjie Buwe tengah memperhatikan sekelilingnya. Justeru tangan bocah itu luar biasa, dia menangkis tanganku sakitnya bukan main. Aneh sekali. Ayo kejar. Sambil berkata begitu, tampak Hok Tiantong sudah melesat mengejar si bocah. Tanjie Buwe jadi tertegun mendengar penjelasan Hok Tiantong, karena dia seakan tidak mempercayai bahwa Hok Tiantong tadi menjerit kesakitan dan tubuhnya terhuyung disebabkan tangannya kena ditangkis oleh tangan si mesum. Dia mengawasi sejenak kepada si bocah yang tengah berlari, kemudian dan menyusul mengejar juga. Cui-seng jadi sibuk sendirinya. Celaka. Celaka bocah itu katanya. Jangan ribut-ribut kata Lemsan mari kita ikuti. Bocah itu memang luar biasa. Aneh sekali. Entah siapa dia sebenarnya. Sambil berkata begitu. Lemsan segera mengejar juga. Sedangkan Cui-seng mengikutinya. Bocah itu pasti memiliki kepandayan yang tinggi, tapi usianya masih begitu muda belia, apakah mungkin dia sudah memiliki tenaga latihan yang sehebat itu dan ilmu silat yang tangguh. Jika dia seandainya berlatih silat sejak berada di Dalam perut ibunya, tidak mungkin dia bisa sekuat seperti sekarang. Tanda seru memang, sambil mengikuti terus, Lemsan berdua Cui-seng masih diliputi tanda tanya keheranan terhadap diri bocah itu. Si Mesum sendiri telah berlari terus. Dia ketakutan sekali. Sedangkan Hok Tiantong sudah mengejar semakin dekat. Tanji Yebwe yang sudah tidak sabar sudah melompat beberapa kali, tahu-tahu sudah berada di depan si bocah. Berhenti katanya dengan suara nyaring. Si bocah kaget. Dia merandek, menahan larinya. Karena kalau dia berlari terus, Niscah Yada akan menubruk Tanji Yebwe yang sudah menghadang di depannya. Tanji Yebwe mengulur tangannya, maksudnya hendak mencengkeram tangan bocah itu. Bukan main ketakutannya si Meum. Dia menjerit dan memutar tubuhnya untuk berlari lagi. Tapi waktu itu justru Hok Tiantong sudah mendatangi. Muka si Mesum pucat pias, tubuhnya menggigil. Kalian jangan mengganggu aku tanda seru teriak si bocah dengan suara mengandung kekhawatiran yang sangat. Hok Tiantong yang sudah tiba, segera berkata, kau harus ikut kami baik-baik, Kalau rewel, hem, berarti kau mencari kesulitan untuk dirimu sendiri. Tangan Tanji Yebwe yang diulurkan sudah mencengkeram lengan si bocah, sedangkan jago-jago kangowi yang liahai saja jarang yang bisa menghindarkan diri dari tangan Tanji Yebwe yang liahai itu, apalagi si bocah yang memang tampaknya tidak memiliki ilmu silat hanya memiliki tenaga yang kuat. Bocah itu tambah ketakutan, waktu merasakan lengannya di cekal Tanji Yebwe, dia menjerit sambil mengibaskan tangannya. Tanji Yebwe sudah berserap siap, tadi dia mendengar dari Hok Tiantong bahwa bocah ini memiliki tenaga yang kuat. Maka begitu si bocah mengebaskan tangannya, diam cogempos semangat dan tenaganya. Namun tidak urung Tanji Yebwe terkejut sebab dia merasakan gentakan tangan si bocah memang kuat sekali. Tapi cekalannya tidak sampai terlepas. Belum lagi mengetahui apa-apa, si bocah sudah mendorong dengan tangan yang satunya yang masih bebas. Bukan main. Justru tubuh Tanji Yebwe terdorong jauh sekali sampai dia mundur beberapa langkah, tapi disebabkan dia masih mencekal dengan si bocah, tubuh si bocah juga terseret olehnya. Hok Tiantong membentak bengis, bocah setan, apakah kau benar-benar tidak mau baik-baik turut dengan kami? Sekarang bocah itu tidak melakukan perlawanan lagi, dia berdiam diri. Rupanya dia sudah menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan perlawanan terhadap kedua orang yang liahai ini. Jika memang dia melakukan perlawanan, berarti dia mempersulit dirinya sendiri, akan memperoleh perlakuan tidak baik dari kedua orang ini, sepasang kakek nenek yang tampangnya menyeramkan, Kalian, kalian mau apa lagi? Bukankah dulu perintah kalian sudah kulakukan tanya bocah itu kemudian? Hok Tiantong tertawa-tawar, kemudian dia bilang, baiklah. Dulukah sudah melakukan tugas yang kami berikan dengan baik. Sekarang justru kami ingin mengajakmu untuk ikut bersama kami. Tapi aku tidak mau. Tidak mau. Ya tanda seru si mesum menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali. Kaumau mampus. Bocah itu terdiam. Dia tersentak, karena suara Hok Tiantong bengis sekali. Malah si mesum kemudian meringis kesakitan, sebab Tan Jiebwe sudah mermas lengan si bocah dengan cekalan tangan yang semakin kuat. Hem, kalau memang kau menolak ajakan kami, baiklah. Baiklah. Aku justru akan membinasakan kau di sini saja mengancam Hok Tiantong dengan suara tetap bengis. Bocah itu meringis masih menahan sakit. Aduh, jangan mempersakiti aku begini. Pegangnya jangan keras-keras begitu. Atas si mesum kepada Tan Jiebwe. Tan Jiebwe tersenyum sinis. Sekarang katakan dulu kau bersedia ikut dengan kami tidak? Si mesum diam. Dia cuma meringis. Cepat jawab. Atau kau menghendaki aku mermas tanganmu sampai hancur? Si mesum menggeleng. Aku tidak bisa ikut kalian. Kenapa? Nanti kalian bisa mati-bisa mati. Ya tanda seru. Biji metu Hok Tiantong dengan Tan Jiebwe memain. Tapi kemudian mereka tertawa-tawar. Kenapa kami bisa mati jika kau ikut dengan kami? Bocah itu masih meringis. Tapi dia kemudian menjawab pula. Kalau kalian mengajakku, maka kalian akan berurusan dengan pelayanku. Tanda seru. Meledak tertawa Hok Tiantong. Bocah setan seperti kau yang mesum dan dekil ini, masih memiliki pelayan tanya Hok Tiantong dengan suara yang dingin. Sudahlah, kau jangan bicara seperti orang gila tidak keruan. Lebih baik kau ikut denganku. Bocah itu meringis masih menahan sakit. Kalian tidak percaya tanyanya kemudian. Ya mengangguk Hok Tiantong. Lepaskan dulu pegangan tanganmu ini tanda seru kata si Bocah kepada Tan Jiebwe, nanti aku akan menjelaskan. Tan Jiebwe sanksi sebentar, tapi kemudian dia pikir mana mungkin Bocah ini bisa melarikan diri biarpun pegangannya dilepaskan. Bukankah kalau Bocah itu hendak melarikan diri, dia bisa menawannya lagi dengan mudah? Maka dia pun melepaskan cekalannya. Si Bocah menggosok-gosok lengannya yang tadi dicekal Tan Jiebwe, dia masih meringis menahan sakitnya. Kau kelewatan sekali, keterlaluan, masa memegang tanganku seperti hendak mematahkan tulang tangan saja, sampai sakit begini mengomel si Bocah. Ayo jangan rewel. Sekarang jelaskan, siapa pelayanmu yang bisa membunuh kami jika kau ikut dengan aku? Kalian masih tidak percaya? Sayang. Sayang. Sungguh sayang kata si Bocah tapi sekarang dia sudah tidak meringis, malah dia sudah memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Apanya yang sayang jiwa kalian? Hok Tiantong mendongkol bukan main, tapi saking mendongkolnya dia tertawa terbahak-bahak menyeramkan. Sekarang ku tanya kau, mau ikut dengan kami tidak Bocah itu menggelengkan kepalanya? Tidak. Tidak mungkin. Kalau begitu, lebih baik kau mampus saja Tanjie Bwe tidak bisa menahan kemarahan hatinya. Dia mengangkat tangannya hendak menghantam batok kepala bocah itu. Kalau memang telapak tangan, yang disertai dengan tenaga dalam itu, mengenai tepat batok kepala bocah tersebut, niscayasi mesum akan terbinasa dengan kepala yang hancur pecah. Tanjie Bwe memang memiliki hati telengas, dia sudah memutuskan untuk membunuh bocah itu. Dan keputusannya itu tidak main-main, sebab dia benar-benar sudah mengayunkan tangannya itu buat memukul pecah kepala si bocah. Tangan itu meluncur dengan kuat dan cepat. Tahan mendadak terdengar seruan yaring, disusul dengan berkelebat sesosok tubuh yang mendatangi ke arah mereka. Itukah pelayanmu bertanya Hak Tiantong, yang terkejut sebentar, kemudian puh ketenangannya. Malah dia bertanya dengan suara yang sinis. Bukan jawab si mesum, yang tidak mengetahui bahwa bahaya maut tengah menyambar di atas kepalanya. Tanjie Bwe yang mendengar cegahan itu, segera menahan meluncur tangannya. Dia mengawasi ke arah orang yang tengah mendatangi ke arah mereka. Sialan, bocah sialan itu lagi menggerutu Tanjie Bwe setelah mengenali orang yang tengah mendatangi. Ya, bocah sialan itu rupanya ingin mampus bersama dengan bocah ini kata Hak Tiantong. Ternyata orang yang mencegah Tanjie Bwe turunkan tangan mautnya itu tidak lain Cui Cheng. Dia melihat jiwa si bocah terancam kematian, maka dia tidak menahan diri lagi, tahu-tahu dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Lemsan sebetulnya hendak menahannya, tapi sudah tidak keburu, maka Lemsan akhirnya membiarkan saja Suhengnya itu memperlihatkan diri. Cui Cheng waktu itu tiba dengan cepat. Dia bilang dengan suara tidak senang, kalian keterluan sekali. Kalian tidak tahu malu, mengapa menghina seorang anak kecil tidak berdaya? Hak Tiantong tertawa bergelak. Lihat, lihat, bocah ini ingin menyamar, disangkanya kita tidak kenal siapa dia. Tercekat hati Cui Cheng. Dia baru teringat dirinya tengah menyamar. Kalian kenal diriku tanyanya tertawa. Mengapa tidak? Kaui ala si bocah busuk yang bersama-sama si budak hina dine di rumah makan itu. Hu, hu, kalau ingin menyamar, menyamarlah yang sempurna tanda seru. Cui Cheng tertawa geli. Memang, memang, aku hanya ingin mengelabui bocah itu saja jawab Cui Cheng jujur. Karena itu, aku menyamar tidak sempurna. Lalu sekarang, apa maumu? Cui Cheng tertegun sejenak ditanya seperti itu. Mau ya aku ya? Ya, tidak mau apa-apa, aku cuma tidak setuju melihat kalian tua bangka menghina anak kecil. Jadi kau tidak puas ya? Kalau demikian kah saja yang menggantikan kedudukan bocah itu, kau akan kami bunuh. Kami ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan tanda seru sambil berkata begitu. Tampak tubuh Lok Tiantong sudah melesat sangat cepat sekali. Tangan kanannya diayunkan. Dia menghantam kepada Cui Cheng. Hantamannya itu kuat sekali. Lok Tiantong memang bukan orang sembarangan, dia tokoh rimba persilatan yang kosen, kepandainya pun tinggi sekali. Sekarang gak menyerang sungguh-sungguh dengan memergunakan enam bagian tenaga dalamnya, tapi tetap saja tidak dipandang mata oleh Cui Cheng yang segera menangkis dengan mengeluarkan jari telunjuknya. Namun di saat itu berkelebat serupa ingatan di otak Cui Cheng dia berseru, Oyea, aku lupa. Aku tidak boleh sembarangan memergunakan it yang cie. Dia batal menangkis serangan lawan dengan jari telunjuknya, justeru dia menarik pulang tangannya, tubuhnya tau-tau berkelebat ke samping. Dia berhasil mengelakan serangan lawan. Bukan main mendongkolnya Lok Tiantong dia berseru nyaring, bersama dengan itu dan menyusuli dengan tiga serangan berantai. Keadaan seperti itu tentu saja membuat Cui Cheng jadi sibuk menangkis dan menghindarkan diri. Dia pun berteriak-teriak, Hei, hei, mengapa kau menyerang terus-menerus? Aku tidak bermusuhan dengan kau, mengapa mendesak seperti ini? Hock Tiantong cuma tertawa dingin, dia mempergencar serangannya. Bukan main mendongkolnya orang Shiho itu yang empat kali telah gagal dengan serangannya. Apalagi dia teringat bahwa orang yang menjadi lawannya kali ini adalah seorang pemuda yang masih bau kencur. Tidak mengherankan kalau pukulannya kali ini cepat dan hebat sekali. Dia mempergunakan jurus harimau menerjang langit dia menghantam dengan pukulan yang mematikan pada jalan darah Tian Chu Hia Cui Seng. Cui Seng biarpun agak tolol, namun dia mengerti bahaya tengah menyambar ke dirinya. Segera dia mengempos semangatnya. Kau terlalu mendesak aku, terpaksa aku menyalahi janji dengan sumo ai, terpaksa juga aku harus mempergunakan it yang Cie. Setelah berkata begitu, dia menyusuli dengan tangan kanannya yang meluncur, dia menotok dengan jari teluncuknya. Ihok Tian Tong berseru nyaring kaget, karena dia merasakan seperti ada tenaga sehalus penang yang menyelusup ke dalam kekuatan tenaganya, menggempur hebat serta dingin sekali. Membuat dia mengjigil. Dia jadi membatalkan desakannya, tidak berani dia memaksakan diri meneruskan pukulannya, dia bahkan melompat mundur waktu merasakan tenaga halus itu seakan menerobos ke dadanya. Hahaha Cui Seng tertawa. Ilmu Yet yang Cieku hebat, bukan? Muka Rok Tian Tong berobat merah padam karena mendongkol, tapi matanya mengawasi heran. Kemudian dia menoleh kepada Tan Jie Bue, dia bilang, Jie Bue, mungkinkah dia murid si tua bangka bodoh itu? Kukira memang demikian. Tan Jie Bue sejak tadi sudah mengawasi kera Cui Seng melayani Hok Fintong. Sekarang justru melihat Hok Tian Tong gagal dengan serangannya, dia berseru nyaring, tahu-tahu dia sudah menghantam dengan kuat sekait. Tangannya menyambar ke arah dada Cui Seng. Cui Seng seperti tadi mengulurkan jari telunjuk tangannya, maksudnya akan menghadapi Tan Jie Bue dengan It yang Cie-nya. Tapi Tan Jie Bue justru berpengalaman. Dia tahu lawannya pasti mempergunakan It yang Cie-nya lagi, begitu melihat Cui Seng mengulurkan tangan kanannya dan meluruskan jari telunjuknya, Tan Jie Bue segera membatalkan hantamannya. Malah sebat bukan main, tahu-tahu di tangannya sudah tercekal belati mustikanya. Belatinya itu sudah menyambar cepat akan menabas telunjuk tangan Cui Seng. Cui Seng melihat lawannya begitu licik, dia kaget tidak terkira, sampai menjerit dan cepat-cepat menarik tangannya sambil melompat mundur. Tan Jie Bue tidak mau melepaskannya, karena tubuhnya segera melompat menyusul. Sedangkan belati mustikanya berkelebat-berkelebat di depan muka Cui Seng. Celaka! Celaka! Kau curang teriak Cui Seng berulang kali sambil berkelit. Yang terpenting kau harus mampus mengejek Tan Jie Bue bengis. Hok Tiantong pun tidak tinggal diam, tahu-tahu dia sudah menerjang maju. Kepandayan Cui Seng sesungguhnya masih terpisah dua atau tiga tingkat di bawah kedua orang lawannya. Justeru dia masih bisa menghadapinya, karena tadi dia mempergunakan ilmu Yet Yang Jie yang sangat liahai. Sekarang setelah dia didesak oleh Tan Jie Bue, dia jadi sibuk sendirinya. Terlebih. Lagi Hok Tiantong sudah ikut mengeroyoknya, membuat dia jadi kelebahkan. Hok Tiantong yang penasaran karena tadi merasa dipermainkan Cui Seng sudah mempergunakan belatinya juga, dia menyerang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan tikam dan tabasan Tan Jie Bue. Keringat dingin mengucur keluar membasai tubuh Cui Seng waktu dia berulang kali harus mati-matian mengelakkan setiap serangan senjata lawannya yang liahai itu. Lamsan melihat Cui Seng terancam bahaya yang tidak bisa diremahkan. Ia tahu, kepandayan suhengnya masih terbatas. Walaupun Cui Seng sebagai kakak sepenguruan si gadis, namun bicara soal kepandayan, Lamsan menang setingkat dari kakak sepenguruannya. Terlebih pula dengan kecerdikan yang dimiliki si gadis, maka Cui SSNG tidak menang dari sumuainya tersebut. Tanpa buang waktu lagi Lamsan melesat keluar dati tempat persembunyiannya. Tubuhnya lincah sekali. Dia tahu di saat dirinya terpisah cukup jauh seperti itu, tidak dapat ia menyerang Hok Tiantong atau Tan Jie Bue. Maka dia cuma memperdengarkan tertawa panjang nyaring buat menarik perhatian kedua orang lawan suhengnya. Justru Cui Seng girang melihat Lamsan keluar dari tempat persembunyiannya, sumuai, mari kita hajar tua bangka ini. Tanda seru gerang sekali suaranya, terbangun semangatnya. Hok Tiantong dengan Jie Bue merandek, merandek menahan pisau belati masing-masing untuk menoleh. Kesempatan ini dipergunakan Cui Seng buat menghantam dengan jari tunggalnya ke pengelangan tangan Jie Bue. Tentu saja Jie Bue biarpun tengah menoleh, tidak dapat dibokong seperti itu. Dia cepat mengelakan tangannya begitu dia mengetahui serangan tersebut. Cepat luar biasa pisau belatinya meluncur akan menabas. Namun Cui Seng kini sudah memperhitungkan benar-benar serangannya, jari telunjuk itu dapat menotok tepat sekali pada pergelangan tangan Jie Bue. Dengan menjerit kecil, Jie Bue melompat mundur, pisau belatinya terlepas dari genggamannya, jatuh ke atas tanah. Hok Tiantong gusar bukan main, dia membentak, bocah busuk, kau tanda seru. Belum lagi dia menyelesaikan perkataannya, justru Lemsan sudah tiba, pedangnya berkelebat, membuat Hok Tiantong tidak bisa mengumbar kemarahannya kepada Cui Seng. Dia harus mengelakkan diri dari tikaman pedang si gadis. Tiga kali berantai si gadis si Tia menikam dan menabas, memaksa Hok Tiantong harus berkelit terus-menerus. Pada serangan yang ketiga kalinya, dia menangkis. Terdengar suara benturan pisau belati dengan pedang Lemsan, nyaring sekali. Siapa kau bentak Hok Tiantong bengis? Siapa gurumu? Lemsan menunda gerakan pedangnya, dia mengawasi Lok Tiantong sambil tertawar renyah, tampak nyari yang sekali. Bagaimana? Apakah kau masih ingin mendesak Suhengku katanya? Hem, kalau demikian kau ini si budak Hina yang bersama-sama di rumah makan itu teriak Tanjie Dwee. Benar mengangkuk Lemsan serang Hok Tiantong justru berteriak sambil belatinya menyambar ke arah leher Lemsan tenang Lemsan berkelit. Tahan dulu bentak Lemsan, tetap tenang. Pedangnya dipergunakan menyampok belati Hok Tiantong. Tapi Hok Tiantong mana mau berhenti menyerang, justru melihat pedang lawannya akan menangkis belatinya dia merubah kera menyerangnya. Beruntun dia menikam dan menabas lima kali. Lemsan gesit dia selalu dapat mengelakannya. Malah dua kali dia bisa mengancam Hok Tiantong dengan ujung pedangnya. Hentikan dulu. Bukankah kau ingin mendengar siapa guru kami teriak Lemsan Hok Tiantong berhenti menikam, matanya menatap tajam sekali, mukanya bengis. Cepat katakan, siapa guru kalian? Apakah si tuan bodoh itu bentaknya? Baru saja dia nementak demikian, Hok Tiantong jadi kaget mendengar jeritan Tanjie Dwee. Kenapa? Kenapa? Tanyanya sambil menoleh. Tanjie Dwee menunjuk ke arah belakang Hok Tiantong. Dia, dia. Kenapa Hok Tiantong semakin tidak mengerti? Dia, bocah mesum itu, telah kabur Tanjie Dwee menyahuti. Dan, Tanjie Dwee bukan sekedar menyahuti, melainkan sudah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat seperti terbang buat mengejar si mesum yang telah melarikan diri. Rupanya si mesum melihat kesempatan untuk melarikan diri. Kesempatan itu tidak mau mensiasiakannya, di mana melihat Hok Tiantong berdua Tanjie Dwee tengah dilibat Lemsan dan Cui Seng, segera dia berusaha melarikan diri. Hok Tiantong pun kaget tanpa memperdulikan Cui Seng dan Lemsan, dia pun sudah mementang lebar-lebar kakinya, dia berlari cepat sekali buat menyusul Jie Dwee. Lemsan menoleh kepada Cui Seng, dia bilang, bocah itu akan terancam bahaya di tangan sepasang tua bangka aneh itu. Tanda seru. Aku tahu mengangguk Cui Seng, tapi, apakah kita harus mengejar sepasang tua bangka aneh itu? Tentu. Tentu. Kita harus bertempur lagi dengannya Lemsan tersenyum. Justru kita harus melindungi bocah itu Cui Seng ragu-ragu. Bocah itu, sudah pergi jauh tanda seru. Kita harus berusaha mengejarnya dan menolongi jiwanya dari ancaman sepasang tua bangka itu kata Lemsan pasti. Malah dia sudah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat cepat sekali untuk mengejar Hok Tiantong dan Tanjie Dwee. Cui Seng menghela nafas dia membanting kakinya, kemudian menggumam, hem, celaka. Sungguh celaka. Aku harus bertempur lagi dengan tua bangka itu tanda seru tapi dia terpaksa ikut mengejar juga menyusul Lemsan Ginkang. Lemsan berada di atas ilmu meringankan tubuh Cui Seng, karena ingin menolongi si mesum, maka Lemsan mengerahkan tenaganya berlari cepat sekali. Dalam waktu singkat dia sudah meninggalkan Cui Seng jauh di belakangnya. Cui Seng jadi tambah menerongkol. Hem, kalau kau nanti berurusan dengan sepasang tua bangka itu, aku mau lihat, apakah dengan menghadapinya seorang diri. Kau akan bisa melayani mereka dengan baik, Cui Seng menggumam, dia menyusul terus. Lemsan yang sudah mengempos semangatnya, dapat berlari seperti terbang. Dalam waktu singkat dia sudah melihat Lok Tiantong berdua Tanjiebwe berlari di sebelah depan. Hei tunggu panggil Lemsan Lok Tiantong berdua Tanjiebwe mendengar teriakan tersebut, bukannya menghentikan lari mereka, malah segera mempercepat larinya dengan kecepatan seperti terbang. Mendadak sekali terdengar bentakan seseorang, jangan maju lebih jauh tanda seru. Menyusul dengan itu, melompat turun dari atas sebatang pohon sesosok tubuh. Lok Tiantong dan Tanjiebwe berhenti merandek, mereka mengawasi tajam sekali. Ternyata orang yang menghadang mereka seorang laki-laki tua yang tubuhnya kurus jangkung. Cuma, matanya saja yang tampak bersinar tajam. Kalau melihat keadaan orang tua itu dia seperti seorang penyakitan. Dia pun tidak hentinya batuk-batuk. Siapa kau bentak Lok Tiantong dengan suara bengis, cepat kau menyingkir. Orang tua itu batuk-batuk lagi, sikapnya tenang, tidak tampak juri melihat sikap Lok Tiantong dan Tanjiebwe yang mengawasinya bengis sekali. Apakah kalian melihat seorang anak lelaki kecil berusia 9 tahun dengan tubuh yang kurus, wajah yang cakep tapi pakaiannya kotor sekali tanya lelaki tua tersebut. Hem, tentu yang kau maksudkan adalah si mesum kata Tanjiebwe suaranya bengis. Muka lelaki tua kurus itu berubah, tapi rasa kagetnya berganti. Oh, benar. Tepat. Kalau demikian kalian pernah bertemu dengannya, bukan? Cepat katakan, di mana majikan kecilku itu. Cepat sambil berseru-seru begitu, orang tua kurus jangkung ini melangkah mendekati Lok Tiantong berdua. Kalau demikian kaulah si pelayan bocah mesum itu teriak Lok Tiantong, tahu-tahu belatinya telah menyambar akan mengancam orang tua jangkung kurus itu. Tapi orang tua itu seperti tidak memperhatikan menyambarnya pisau belati tersebut, dia telah kegirangan dan ingin memaksa Lok Tiantong berdua Tanjiebwe agar memberitahukan di mana adanya si mesum. Seperti tidak disengaja, belati Lok Tiantong disentil dengan jari telunjuknya, belati itu terpental, malah terlepas dari cekalan Lok Tiantong. Yang lebih celaka lagi, Lok Tiantong merasakan telapak tangannya sakit bukan main, karena kulit telapak tangannya itu sudah pecah. Kau! Lok Tiantong melompat mundur dengan wajah berubah pucat, Tanjiebwe tidak tahu bahwa orang tua itu sangat lihai, dia juga sudah menerjang maju, tapi sama seperti yang dialami Lok Tiantong, dia harus menelan pil pahit, karena waktu udah menyerbu dengan pisau belatinya justeru orang itu mendorong dengan tangan kanannya ke depan, tidak ampun lagi Tanjiebwe merasakan dadanya seperti diterjang oleh tumpukan batu karang yang membuat napasnya jadi sesat. Malah di waktu itu seketika tubuhnya terjengkang. Walaupun Tanjiebwe berusaha untuk memperkokoh kuda-kuda kakinya, tidak urung dia terjengkang rubuh. Kuda-kuda kedua kakinya gempur dan dia terjengkang keras sampai menimbulkan suara yang keras sekali. Bersamaan dengan itu tampak juga, dia bukan hanya terjengkang begitu saja, sebab dia pun telah bengulingan. Itulah disebabkan kuatnya tenaga dorongan dari telapak tangan kakek tua jangkung tersebut. Lok Tiantong sampai mengawasi Kesima. Ia seakan tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Dia pun terkejut, sekarang gak menyadari bahwa kakek tua jangkung yang mengaku sebagai pelayan dari bocah mesung itu, seorang yang hebat sekali kepandainya, sedangkan dia sendiri seorang yang memiliki kepandain tinggi namun tadi pisau belatinya disentil oleh kakek tua kurus jangkung itu, genggamannya itu terlepas. Bahkan telapak tangannya telah pecah. Dan sekarang Tanjiebwe yang kepandainya pun tidak berada di sebelah bawah kepandainya, telah kena didorong oleh kakek tua kurus itu. Hanya segebrak mereka dirubuhkan. Setelah tersadar dari kesimanya, Lok Tiantong berdua Tanjiebwe cepat-cepat mengambil pisau belati masing-masing seperti telah berjanji mereka memutar tubuh masing-masing mementangkan langkah lebar-lebar meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Lamsan sejak tadi sudah tiba di situ. Dia menyaksikan apa yang terjadi pada diri Lok Tiantong dan Tanjiebwe. Dia berdiri tertegun. Apa yang dilihatnya benar-benar seakan tidak dipercayanya, bayangkan saja, kedua jago yang memiliki kepandainan tinggi seperti Lok Tiantong dengan Tanjiebwe mudah sekali dirubuhkan oleh kakek tua jangkung tersebut, hanya sekali geberak. Pasti kakek tua jangkung ini seorang yang luar biasa sekali pikir Lamsan sedangkan kakek tua jangkung yang melihat Lok Tiantong berdua Tanjiebwe bermaksud lari, dia mengejarnya sambil berseru-seru, Hei! Hei! Kalian mau kemana? Tapi Lok Tiantong berdua Tanjiebwe udah tidak memperdulikan teriakan tersebut, malah mereka berlari semakin cepat saja. Sedangkan Lamsan berdiri tertegun, ketika orang tua jangkung itu tiba di depannya, dia memaksakan diri tersenyum. Sebetulnya kakek tua jangkung itu ingin mengejar terus, akan tetapi melibat Lamsan, langkah kakinya terhenti. Siapa kau tanyanya kemudian? Cepat-cepat Lamsan merangkapkan sepasang tangannya, menjurah memberi hormat. Bu Ampua Syitia bernama Lamsan menjelaskan Lamsan, hormat. Meti orang tua jangkung itu memain beberapa saat memperhatikan Lamsan sampai akhirnya dia bilang, apakah kau melihat seorang anak lelaki berusia 9 tahun, yang pakaiannya sangat dekil? Bu Ampua justru tengah mencarinya, jawab Lamsan tengah mencarinya? Ya, mengangguk Lamsan justru tadi anak lelaki itu dikejar-kejar oleh sepasang kakek nenek itu, mereka hendak mencelakai anak itu, maka aku telah mengejarnya untuk menolonginya. Muka kakek jangkung itu berubah. Tapi kemudian tidak sabar dia bertanya, sekarang di mana anak itu? Mana aku tahu. Hemkau jangan main-main, kalau sampai terjadi. Sesuatu pada diri majikan kecilku, hem, kau juga tidak akan ketinggalan memperoleh bagiannya. Lamsan heran. Jadi, jadi anak kecil itu majikan kecil Lohciampu tanya Lamsan, karena dia ingin mengetahuinya. Kakek tua itu mengangguk segera. Ya, aku adalah pelayannya. Inilah keteledoranku, sehingga majikanku itu tidak terkawal dengan baik. Lamsan tambah heran. Lohciampu al, sebetulnya siapakah anak lelaki itu tanyanya. Orang tua jangkung itu tidak segera menyahuti, dia mengawasi Lamsan sejenak. Mau apa kau menanyakan hal itu? Tegurnya kemudian, di dalam nada suaranya terdengar perasaan tidak senang. Lamsan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa Lohciampu al, hanya ingin mengetahui, hanya ingin mengetahui? Ya, karena tampaknya aneh sekali. Anak ini mesum sekali, pakaiannya begitu kotor. Siapa sangka, justru dia adalah majikan Lohciampu yang memiliki kepandian tinggi luar biasa. Hemorang tua jangkung itu cuma mendengus. Lohciampu al, ada yang Boampu tanyakan, apakah Lohciampu bersedia menjelaskan apa yang kau ingin tanyakan? Siapa sebenarnya anak lelaki itu, kalau dilihat demikian tampaknya dia luar biasa sekali. Tidak perlu kau tahu. Sekarang cepat beritahukan kepadaku, di mana anak itu udah saksi orang tua jangkung tersebut. Tadi dia berlari kemari, entah dia terus berlari kemana, aku sendiri ingin mengejarnya untuk melindunginya Lohciampu. Orang tua itu bimbang sejenak, namun akhirnya dia mengangguk beberapa kali. Kalau demikian tampaknya kau ini bukan sebangsa manusia jahat katanya. Lemsanyengir. Bolehkah Boampu mengetahui nama dan gelaran Lohciampu yang mulia? Yang mulia dan kakek tua jangkung itu telah tertawa keras. Apa itu yang mulia? Aku adalah seorang pelayan, dan berapa tinggi kah kedudukan dan pangkat seorang pelayan? Lemsan tidak tersinggung oleh sikap kakek tua itu, dia malah tertawa. Justeru Lohciampu hanya merendah saja. Tidak. Aku tidak merendah. Justeru aku telah berbicara dari hal yang sebenarnya. Jika Lohciampu sebagai pelayan sudah memiliki kepandayan yang demikian hebat, tentunya majikan Lohciampu merupakan orang yang jauh lebih hebat lagi, bukan? Tentu mengangguk orang tua itu. Jadi, Lohciampu keberatan kalau memperkenalkan diri kepada Boampu? Kembali orang tua jangkung itu bimbang, namun setelah berpikir sejenak, dia bilang, sebetulnya sudah menjadi peraturan kami, sulit buat kami memperkenalkan diri kepada orang asing. Terlebih lagi orang yang tidak kami ketahui asal-usulnya. Tapi terhadapmu, Nona, karena tadi kau mengandung. Maksud baik pada majikan kecilku, Nona, aku bersedia memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Aku biasa dipanggil oleh majikanku dengan sebutan Agu. Lemsan tercengang. Agu berarti kerbau. Sedangkan orang tua ini sangat hebat kepandayannya. Tadi saja Lemsan sudah menyaksikan, hanya segebrak Hok Tiantong dengan Tan Ciebwe, keduanya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, tapi sudah bisa dirubuhkan oleh orang tua jangkung ini. Kenapa kau bengong begitu tegur Agu sambil mengawasi si gadis? Apakah ada sesuatu yang mengherankan? Oh, tidak menyahuti Lemsan segera. Baiklah Agu Lohciampu sampai ketemu lagi. Hei tunggu dulu, kau jangan pergi dulu cegah orang tua jangkung itu. Kau belum lagi memberitahukan kemana perginya majikan kecilku. Lemsan yang sudah ingin memutar tubuhnya, jadi membatalkan maksudnya, untuk pergi. Dia tertawa. Sayang sekali Boampu tidak tahu kemana perginya majikan kecil. Lohciampu menyahuti Lemsan Agu menunjuk ke arah belakang Lemsan. Mungkin dia tahu katanya. Lemsan menoleh. Tengah berlari-lari mendatangi Cui Seng, tampaknya dia letih, napasnya agak memburu sedikit. Dia sudah mengerahkan gintangnya sekuat tenaga, karena itu napasnya jadi agak memburu. Tadi dia tertinggal jauh sekali karena Anfadia pun bermaksud mengejarnya. Dan memang telah berhasil mengejarnya dengan cepat, walaupun dia tetap saja tertinggal. Cukup jauh. Dia khawatir kalau-kalau nanti Lemsan meninggalkannya dan mereka berpisah. Lansan menghala nafas. Dia suhengku, Lohciampuwa, dia tidak tahu apa-apa menjelaskan si gadis. Hem, dia suhengmu. Tentu dia lebih berpengalaman dan bisa memberikan penjelasan yang kuinginkan kata Agu. Dia menjejak kakinya. Luar biasa. Dua kali lompatan, tahu-tahu dia sudah menghadang berdiri di depan Cui Seng. Cui Seng yang tengah berlari cepat, jadi kaget karena tahu-tahu di depannya menghadang sesosok tubuh. Dia menahan langkah kakinya. Dia mengawasi. Apakah kau tahu kemana perginya? Majikan kecil ku tanda tanya tegur Agu dengan suara tajam, wajahnya juga tampak tawar tidak memperlihatkan persaan apapun juga. Agu memang pelayan si mesum, dia tengah mencari jejak majikan kecilnya. Dia memang memiliki tabiat yang aneh sekali, sepak terjangnya juga sekehendak hatinya. Namun bicara soal kesetiaan, dialah pelayan yang paling setia. Karena itu, dia pun khawatir sekali kalau-kalau majikan kecilnya itu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Cui Seng yang merasa tidak senang ditegur dengan kera demikian, terlebih lagi dia dihadang seperti itu, menyahuti agak kasar, Mana aku tahu? Siapa majikan kecilmu? Aku sendiri tidak tahu. Bagaimana mungkin aku bisa tahu kemana perginya majikan kecilmu itu? Majikanku itu seorang anak lelaki berusia 8 atau 9 tahun. Dia memakai baju yang kotor dan mesum sekali menjelaskan kakek jangkung tersebut. Mungkin tadika sudah bertemu dengan seorang anak lelaki seperti itu? Cui Seng nyengir tapi kemudian dia menyahuti, Ya, ya. Memang kami pernah bertemu dengan seorang bocah mesum. Tapi maaf aku tidak bisa memberitahukan kepadamu. Apa teriak si kakek tua jangkung itu? Suaranya jadi bengis sekali. Lemsan juga terkejut. Dia tahu Suhengnya memang agak tolol. Mungkin maksud Cui Seng sekarang dia ingin mempermainkan kakek tua jangkung tersebut. Tapi ini sangat berbahaya sekali. Suheng, jangan bergurau. Teriaknya memperingati. Cui Seng seperti tidak mendengar peringatan dari sumuainya. Dengan sikap senaknya dia bilang, Kok galak amat? Apakah kau sungguh-sungguh ingin mencari majikan kecilmu itu? Agu mengangguk ya suaranya tawar. Apakah bocah yang mukanya tampan dan bajunya kumal dekil sekali? Tinggi tubuhnya sebegini dan tangan Cui Seng menunjukkan ketinggian dari orang yang dimaksudnya, setinggi batas dadanya. Muka Agu berseri sejenak. Benar, memang majikan kecilku cukup jangkung, tubuhnya setinggi itu tanda seru katanya. Hem, kalau memang kau ingin mengetahui kemana perginya majikan kecilmu itu, kau harus memberikan hadiah kepadaku, nanti ku beritahukan tanda seru. Memberikan hadiah? Ya, hadiah apa yang ingin kau berikan kepadaku, kau minta hadiah? Benar. Kau tentu mengerti, jika kau tidak memberikan hadiah, jangan harap aku akan memberitahukan kemana perginya majikan kecilmu itu. Jadi kau mengetahui di mana beradanya majikan kecilku itu tanya Agu. Ya, sungguh. Muka Cui Seng berubah. Kalau memang kau tidak percaya, ya sudah. Aku juga tidak mau bicara dengan kau lagi kata Cui Seng kemudian, mendongkol. Melihat pemuda ini tidak senang, Agu tertawa. Baik. Baik. Aku percaya kau. Lalu, katakanlah, hadiah apa yang kau inginkan? Hadiah apa saja? Tapi setelah ku berikan hadiah, kau benar-benar mengetahui dan bisa memberitahukan kepadaku di mana beradanya majikanku itu bukan menegaskan si kakek tua itu. Cui Seng mengangguk. Apakah kau takut aku menipumu? Menjawab Cui Seng sambil tertawa dingin. Lemsan tambah kuatir. Dia takut kalau-kalau Cui Seng nanti menimbulkan kemarahan Agu. Maka dia melompat maju mendekati. Suheng jangan bergurau dia berseru. Cui Seng menoleh kepada sumuainya. Bergurau? Aku bukan bergurau, sumuai jawab Cui Seng kemudian. Jadi Suheng mengetahui di mana adanya anak itu. Tentu saja. Dia mengaku sebagai pelayannya, tentu harus dikasihani dan diberitahu di mana adanya anak itu. Kalau dia pulang tanpa anak itu, niscaya akan dimaki oleh majikannya. Agu tampak senang oh. Terima kasih. Terima kasih. Memang demikianlah adanya. Kalau nanti aku pulang tanpa majikan kecilku itu niscaya majikan akan menghukumku tanda seru. Nah, bukankah harus dikasihani teriak Cui Seng? Karena itu kau harus menghadiahkan sesuatu padaku. Nanti aku beritahukan di mana adanya anak itu. Jadi, hadiah apa yang diinginkan olahmu hadiah apa saja? Agu berpikir sejenak, kemudian dia merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan merah. Membuka bungkusan itu, segera terpancar sinari yang berkilauan berwarna hijau. Itulah sebongkah batu giyok yang bagus sekali. Dan ketika diperhatikan, ternyata batu giyok itu berbentuk sebuah patung. Patung Dewi Kuan Im yang terbuat dari batu giyok utara ini, akan ku hadiahkan kepadamu. Nah, ambillah sekarang. Cepat beritahukan di mana majikan kecilku itu. Cui Seng jadi tertegun. Kaget dia. Karena dia tidak menyangkannya bahwa orang tua ini memiliki barang berharga seperti itu. Dia juga tidak menduga bahwa orang ikhlas menghadiahkan benda berhanga itu kepadanya. Seakan tidak mempercayainya, dia pun bertanya, Apakah, apakah kau bersungguh-sungguh, kakek? Agu tersenyum. Kenapa tidak? Bukankah sejak tadi aku bersungguh-sungguh? Dan kalau hanya menghadiahkan barang ini kepadamu, hal ini tidak berarti apa-apa buatku, karena yang terpenting aku harus berhasil mencari majikan kecilku itu. Nah ah ah, kau ambillah barang ini. Sambil berkata begitu Agu sudah menyodorkan patung Dewi Kuan Im yang terbuat dari batu giyok itu. Cui Seng yang jadi ragu-ragu. Tadi memang dia hendak mempermainkan orang tua ini. Semula dia menyangka orang hanya main-main dengan perkataannya. Dia pun memang agak lambat pemikirannya. Tapi sekarang, melihat orang tua itu memang sungguh-sungguh dengan tindakannya, dia yang jadi kelabahkan. Aku, aku mana bisa menerima benda berharga itu tanya Cui Seng kemudian. Tidak, tidak. Aku tidak mau hadiah itu lalu hadiah apa yang kau inginkan? Hadiah apa saja, asal bukan barang berharga itu aku tidak memiliki barang lain tanda seru. Kalau aku disuruh menerima hadiah barang begitu berharga, aku tidak mau tanda seru menolak Cui Seng. Dia sengaja bersikap demikian, karena dia ingin agar orang batal dengar perjanjiannya tadi, dan dia tidak perlu memberitahukan di mana adanya bocah mesum yang dikatakan sebagai majikan kecil orang tua itu. Hem, jangan main-main, sahabat kata agud, matanya jadi menatap tajam sekali. Cepat beritahukan di mana adanya majikan kecilku. Kau boleh mengambil barang ini tanda seru sambil berkata begitu, Agu menyodorkan lagi patung Dewi Kuan Im yang terbuat dari batu giyok itu. Lamsan jadi tambah khawatir. Dia melangkah dua tindak mendekati. Dia menjurah kepada Agu, ujarnya, Locian Pua, maafkan suhanku hanya bergurau. Aku sendiri tidak. Mengetahui di mana adanya majikan kecilmu itu, bagaimana mungkin dia yang datangnya belakangan bisa mengetahui di mana adanya majikan kecilmu itu. Harap Locian Pua tidak ambil hati persoalan ini, sudikiranya Locian Pua memaafkan suhanku itu. Wajah Agu berubah. Main-main. Bergurau. Siapa yang tengah main-main dengannya? Siapa yang tengah bergurau dengannya? Hem, kami sudah mengadakan perjanjian, perjanjian itu kami buat atas persetujuan kami berdua. Aku memberikan hadiah kepadanya dan dia akan memberitahukan kepadaku di mana adanya majikan kecilku itu. Sekarang aku sudah bersedia memberikan barang hadiah kepadanya, dan dia harus memberitahukan kepadaku di mana adanya majikan kecilku itu. Harus. Lamsan jadi tambah khawatir. Suheng. Cepat kau minta maaf kepada Agu Locian Pua dan jelaskan bahwa kau tadi hanya bergurau perintah Lamsan Cui Seng tertegun sejenak. Tapi kemudian dia menggeleng. Di dalam hatinya dia berpikir, mengapa aku harus bongkar rahasiaku sendiri? Tanpa mengaku juga kakek itu telah mengetahui bahwa aku telah membohonginya. Bukankah dengan menolak hadiahnya itu, meminta hadiah lain yang tidak bisa diberikannya, persoalan akan habis sampai disiai saja, berarti aku tidak perlu memberitahukan di mana adanya bocah itu? Karena berpikir begitu, Cui Seng segera menyahuti, tidak. Aku tidak mau meminta maaf, karena aku tidak bersalah. Apakah kau juga menyangka aku tidak mengetahui di mana beradanya bocah mesum itu, sumoai? Lamsan tertawa pahit. Suheng, jangan main gila. Cepat kau jelaskan duduk persoalannya yang sebenar-benarnya. Aku akan memberitahukan kepadanya di mana adanya majikan kecilnya, asal dia mau memberikan hadiah kepadaku. Ini ku berikan sebagai hadiah menyahuti kakek tua itu sambil menyodorkan patung Dewi Kuan Im. Ambilah. Cui Sok tertawa. Sudah ku katakan, aku tidak bisa menerima barang berharga itu, kalau memang kau memberikan hadiah lainnya, mungkin bisa ku terima. Patung Dewi Kuan Im itu terlalu berharga dan maaf aku tidak bisa menerimanya. Tapi aku ikhlas memberikan kepadamu. Walaupun kau ikhlas, tapi justeru aku berat menerimanya. Karena itu, lebih baik kita sudahi saja persoalan ini sampai di sini. Kau tidak bisa memberikan hadiah yang ku inginkan yang pantas buat ku terima, karena itu aku pun tidak sudi memberitahukan kepadamu di mana adanya majikan kecilmu itu. Muka Agu berubah. Benar-benar kau tidak mau memberitahukan di mana adanya majikan kecilku itu bertanya, suaranya berubah jadi keras dan juga bengis. Cui Seng dengan tenang sambil tersenyum menyahuti, tentu saja. Bukankah kau tidak bisa memberikan hadiah yang ku minta? Karena itu tidak layak kalau memang kau mendesak agar aku memberitahukan di mana adanya majikan kecilmu itu. Tanda seru. Agu tiba-tiba melompat. Dia juga berkata bengis, aku akan memaksamu untuk memberitahukan kepadaku di mana adanya majikan kecilku itu. Tanda seru sambil bilang begitu, tangan kanannya memasukkan kembali patung Dewi Kuan Im ke dalam sakunya. Tangan kirinya menyempok kepada Cui Seng yang dikeperatnya. Tidak ampun lagi, tubuh Cui Seng melayang ke tengah udara seperti layangan putus tali. Malah terdengar jerit kesakitan bercampur kaget dari Cui Seng, dia seperti terkena hantaman yang kuat sekali, walaupun Agu cuma mengkeperatnya perlahan sekali. Lemsan kaget tidak terhingga. Lociampua, tunggu, dia coba menjegahnya. Waktu itu tubuh Cui Seng ambruk di tanah dengan bantingan yang keras sekali. Juga dia bergulingan. Waktu dia bangun mukanya kotor oleh tanah. Dengan muka yang bengis, Agu sudah menghampiri Cui Seng dia pun menatap dengan tajam. Kau mau memberitahukan atau tidak Cui Seng kesakitan, dia kaget dan juga sekarang dia tahu bahwa orang tua itu memiliki kepandayan tinggi. Sebab dengan hanya mengkeperat begitu saja dia bisa membuat tubuh Cui Seng terpental seperti itu. Namun dia pun mendongkol bercampur gusar. Kau tidak layak memukulku dan memaksa agar aku memberikan keterangan. Memangnya kau ini guru atau orang tuaku sehingga mau bertindak sewenang-wenang terhadap diriku. Lemsan melompat menghadang di depan Agu. Lociampua, tunggu dulu, sabar. Dengarkanlah dulu. Keterangan Boampu tanda seru sambil bilang begitu, Lemsan sudah merangkapkan serasang tangannya, dia menjurah memberi hormat. Tapi Agu sudah tidak sabar. Dia mengulurkan tangan kanannya mendorong pundak si gadis. Lemsan merasakan berkesiuran angin yang kuat sekali, si gadis ingin mengelakkan dorongan tangan Agu, dia mandek dan menurunkan pundaknya. Namun usaha Lemsan gagal, sebab dengan keras pundaknya kena ditepuk oleh Agu, malah tidak ampun lagi tubuhnya terpental keras sekali. Sampai empat tombak lebih. Untung saja Lemsan memang sudah mengetahui sejak tadi bahwa Agu seorang yang hebat dan liahai tangannya, dia sudah bersiap-siap dan berwaspada. Karena itu, biarpun dia terdorong sampai terpental seperti itu, waktu tubuhnya melayang di tengah udara dia telah berpoksai, dengan demikian, dia tidak perlu jatuh terbanting, dia bisa turun meluncur dengan kedua kakinya lebih dulu menginjak tanah. Walaupun demikian, hati si gadis berdebar keras. Dia kagum sekali buat kehebatan tangan Agu. Hebat dia. Kepandainya luar biasa pikirnya. Cepat-cepat Lemsan merangkapkan kedua tangannya, dia bilang, Lociampuwa dengar dulu keteranganku. Apa yang ingin kau jelaskan bentak Agu, sengit dan tampaknya dia agusar sekali kepada Cui Seng, karena berulang kali dia telah melirik kepada Cui Seng. Sebetulnya, Suhenku itu, tidak mengetahui di mana adanya majikan kecil Lociampuwa. Dia tidak mengetahui? Ya, dia cuma bergurau, harap Lociampuwa memaafkannya. Muka Agu berubah, memaafkannya? Ya. Cis, kalau memang benar-benar dia cuma bergurau, dia tidak dapat dimaafkan, dia harus dihajar. Lemsan mengeluh, hatinya tercekat. Dia tahu, kalau memang Agu sudah mengumbar kemarahannya, dengan kepandainya yang begitu tinggi, sulit buat Lemsan berdua Cui Seng menghadapinya. Sekarang memang Cui Seng sudah terlanjur mempermainkan Agu, kesalahan berada pada Cui Seng, dan sekarang Agu tidak bisa dijinakan lagi, karenanya si gadis jadi gelisah. Su Hengku hanya bergurau dengan Lociampuwa, kami berdua sebetulnya sama seperti Lociampuwa, tengah mencari adik kecil itu, tadi Su Hengku pun telah berusaha melindungi adik kecil dari tangan orang jahat. Su Hengku telah menolong jiwa adik kecil itu dari tangan maut Lociantong dan Tanjiebwe sepasang kakek tua yang aneh tadi. Agu jadi agak tenang. Dia mengawasi Lemsan setengah percaya setengah tidak. Sampai akhirnya setelah menatap tajam kepada Cui Seng, dia bilang, jadi tadi dia telah menolong jiwa majikan kecilku itu. Lemsan girang melihat Agu mulai dapat ditenangkan, dia mengangguk. Benar Lociampuwa, kalau memang Su Hengku tidak keburu untuk melindungi, mungkin majikan kecilmu sudah menggeletak menjadi mayat dibinasakan oleh sepasang kakek dan nenek aneh. Benarkah begitu tanya Agu kemudian kepada Cui Seng, suaranya dalam sekali. Cui Seng yang sudah merangkak bangun, tengah menyusut hidungnya yang tadi mengeluarkan darah, dia menyahuti sengit, aku tidak mau bicara dengan kau.